Pemisah pasca aksi brutal kepolisian dalam menghadang masa aksi unjuk rasa di halaman Balai Kota Bandung Kamis sore, puluhan mahasiswa bersama aliansi jurnalis independen beraksi damai di depan Mapores Sabes Bandung Jumat Siang. Masa mengutuk keras aksi brutal petugas kepolisian saat mengamankan unjuk rasa kamis kemarin. Beginilah detik-detik kericuhan antara petugas kepolisian Resort Kota Besar Bandung bersama masa aksi unjuk rasa terkait penolakan proyek rumah deret Taman Sari di depan Balai Kota Bandung Kamis sore. Dalam video amatir berdurasi 2 menit, puluhan polisi terlibat baku hantam dengan masa aksi. Tak hanya itu, selain masa aksi, polisi pun mengintimidasi dan menganiaya seorang mahasiswa jurnalis dari lembaga pers mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang tengah mengabadikan momen kericuhan. Menyikapi hal tersebut, Jumat Siang puluhan mahasiswa bersama aliansi jurnalis independen beraksi damai di Taman Fanda, tepat di depan Mako Pores Sabes Bandung Jalan Merdeka Kota Bandung. Mahasiswa dan aliansi jurnalis independen mengecam keras aksi brutal yang dilakukan petugas kepolisian. Pasalnya, selain bersikap arogan terhadap pengunjuk rasa, seorang jurnalis mahasiswa dari LPM UIN Sunan Gunung Jati pun menjadi korban kebrutalan polisi. Di tengah aksi, mahasiswa dan aliansi jurnalis independen pun langsung melaporkan kasus kebrutalan polisi ke Mako Pores Sabes Bandung. Mahasiswa dan AJ berharap, kasus ini segera diusut tuntas dan tidak ada lagi aksi arogan kepolisian saat tengah bertugas, termasuk kepada jurnalis yang sedang meliput.